Polres Tasik Malaya Kota terus mendalami kasus sedugaan malpraktek di salah satu klinik di kota Tasik Malaya. Hingga saat ini sudah ada 6 saksi yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya telah membentuk tim ad hoc untuk mengusut tuntas sedugaan kasus malpraktek dan kelalaian medis di salah satu klinik di wilayah Bungursari, kota Tasik Malaya yang menyebabkan seorang bayi meninggal dunia. Tim tersebut akan bekerja selama 14 hari ke depan. Kasus meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan di salah satu klinik di wilayah kota Tasik Malaya telah diadukan pihak keluarga kepada pihak kepolisian. Keluarga pasangan Erlangga dan Nisa Armila, warga Kelurahan Bantar, Sari Kota, Tasik Malaya menduga penyebab peninggalnya bayi tersebut akibat pelayanan pihak klinik yang tidak baik. Keluarga juga merasa kecewa dengan pelayanan klinik yang dianggap tidak baik. Sehingga diduga menjadi penyebab kematian anaknya. Tak hanya itu keluarga bahkan sangat marah ketika melihat bayi diabadikan tanpa izin dan disinyalir untuk kepentingan pihak klinik. Namun demikian pihak Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya akan terus berkoordinasi dengan pihak Pores Tasik Malaya Kota mengingat kasus ini pun sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. PASKA mengumpulkan informasi hari ini langsung setelah lengkap hari Selin kami menerima hari ini hari Selasa kita melakukan rapat pembahasan di tingkat Dinas Kesehatan. Dan kami panggil semua yang memang pernah bersenggungan dengan bayi yang meninggal ini. Kami dari Satu Respin, Pores Tasik Malaya Kota melakukan kegiatan penyelidikan dari kami informasi tersebut. Pihak korban sudah kemudian kami minta keterangan. Beberapa tenaga medis di klinik tersebut juga kami minta keterangan. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Baik dari pihak keluarga korban maupun dari pihak tenaga medis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.